Intro Pemirsa Wakil Ketua DPRD NTT Ince Sayuna Sayangkan tindakan represif aparat merelokasi warga besipai TTS Anggota DPRD Dapil TTS ini tawarkan dialog damai melibatkan komponen yang lebih luas Viral di media sosial upaya relokasi warga besipai di Timur Tengah Selatan Dengan menggunakan senjata pun mendapat tanggapan dari DPRD NTT Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Ince Sayuna Menyayangkan tindakan represif pemerintah melibatkan aparat Dalam upaya relokasi warga besipai di Timur Tengah Selatan Anggota DPRD NTT dari Dapil TTS ini mengatakan Seharusnya aparat keamanan bersikap netral dalam kasus ini sebagai pengayom masyarakat Apapun alasannya Itu pemerintah tidak dibenarkan menggunakan senjata api untuk melakukan intimidasi terhadap masyarakat Apapun alasannya Nah karena itu saya tidak setuju dengan cara pemerintah Untuk mendiamkan rakyat Dengan melakukan tindakan tembak dan gas air mata Nah karena itu saya bilang bahwa Kalau kemudian tindakan-tindakan represif yang akan dilakukan oleh pemerintah seterusnya Untuk menyelesaikan persoalan ini Maka pemerintah akan menciptakan persoalan baru lagi Mereka tidak hanya berhadapan dengan berapa orang kakak yang ada dalam lokasi Tapi sentimen publik hari ini sangat menyedulkan pemerintah dengan cara-cara penyelesaian di BCPAE Wakil Ketua DPRD NTT ini pun menawarkan dialog damai dan melibatkan komponen yang lebih luas Melibatkan toko adat, toko agama, pemerintah dan DPRD Baik tiket provinsi maupun kabupaten TTS Sehingga bisa dicari jalan keluar terbaik Selain itu pemerintah pun diminta melakukan evaluasi terhadap pola pendekatan Yang selama ini digunakan dalam bernegosiasi dengan masyarakat BCPAE Dari Kupang, Tim Liputan AI News melaporkan